I'm a beautiful one, I'm a beautiful one I'm so beautiful Kaget sih Kaget ya? Kaget ya? Kaget ya? Kaget ya? Ih! Kaget ya? Kaget ya? Bunyinya begitu... Eh, ini mama sama papa sama anak-anak Iya biasa mengancerin Kaget mau ngancer ini mau kuliah di luar Kuliah di luar Guys, welcome to the book of life Buku kehidupan, masing-masing dari kalian saya akan minta Jangan ngobrol Oh iya sama sorry pak Silahkan ini ada buku kehidupan dari halaman 1 kebetulan Baru ditulis sampai 17 Tinggal pilih mau halaman berapa Kok gimana sih pak? Belum selesai Belum selesai Belum selesai Belum selesai Yang pertama saya minta Boyan lu Gini 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 Ini tunjuk bener, tunjuknya bener ya Bener Mau nomor berapa? Aku Aku mau nomor 8 aja Oke Angka hoki aku itu 8, karena 8 itu dia tidak ada Infinity 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 Nomor 8 Kita akan buka Dapat apaan sih bang? 8 Udah Sudah 8 Nggak usah lu sobek Nggak usah lu sobek Eh Nggak usah lu sobek Sekarang di Sekarang di Sekarang di robek Kenapa? Kayak kalau gitu nggak usah di robek pak Ceritakan pengalaman terakhir yang bikin kamu sedih dan akhirnya kecewa Ah Sedih dan kecewa Ceritanya banyak dia Iya pas lu ditolak emang ke** itu loh Pernah nih Betul Kan abang gulinya Gimana sih? Abang gulinya Jadi gini bang Ini real story ya, jangan dibuat-buat Nggak beneran bang Tan gue Sedihnya Jawa pacar Sedih kecewa gitu Iya Gue kalau kecewa sih Kalo putus kan sama pacar dulu pernah kecewa Terakhir, yang terakhir Pengalaman terakhir Tapi sebentaran doang sih Pengalaman yang lain dong Terakhir, terakhir yang terakhir Ya kalau sedih ya Ditinggal sama keluarga terdekat Oh pengalaman terakhir Iya Apa sama kakak lo yang ke Iya Semuanya Kan abis kakakku udah nggak ada lagi Karena dia ini Anjad kemarin cerita kehilangan kakaknya dalam waktu Minggu ya Sebulan 2 Sebulan 2 kakaknya meninggal dunia Menurut penduka cita gue Iya Jadi Makasih ya Makanya aku untung punya kakak baru Ini kakak apa pasangan nih Kadang-kadang ada pasangan yang bisa ngerasanya kayak kakak Ngelangkapin gitu ya Kakaknya cowok kan dua-duanya soalnya kan Iya kakak kan cowok 3 Aku bontot ya sendiri Udah nggak ada aku tinggal sendiri Ya sabar ya Lu tuh Yang deket yang paling deket pak sayang Itu ya kakaknya Duh Jadi pengalaman terakhir yang bikin sedih dan bikin.. Ini bikin sedih ya Iya Kalau kecewa kan nggak boleh itu udah kordratnya Tuhan Udah takdir Oke Ante dosa kita kalo Udah iya iya oke Udah iya iya Udah iya Udah iya Udah iya Coba Angie Kenapa sih Aku Iya Halaman berapa? Tiga Halaman tiga Kenapa tiga? Karena angka keberuntungan aku Kamu tiga? Iya Garang loh angka keberuntungan tiga loh Karena aku lahir tanggal tiga Bulan tiga Jangan sama dong Jangan detil Pisces kamu ya? Iya pisces Bener Di Wikipedia juga ada Jangan detail-detil ntar disantet orang Iya lagi Di Wikipedia ada Di Wikipedia ada di Google Karena bisa palsu itu Oh kamu palsu Itu iya Tahunnya salah Yang ngetik salah Harusnya berapa? Buuh 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 Ini bulan tiga Bulan tiga Atau engga Dimungkus koran Kayak udang yang penasaran tau kak Bicen Udah bausnya engga bungkus boyen ya? Masuk berita toh bang Bincen kepesen Nah keko tim Bada gantin gak Tadi kan karya Gua dibungkus, kata nasi hudu kan. 3 Maret, Angie kita lihat ada apakah di halaman 3. Ya ampun itu sama. Ingat apa muka lu kayak gitu senyum-senyum malu gitu. Senang. Senang kan ya berarti 30 tahun lho. Ceritakan pengalaman saat kamu kecewa banget sama yang namanya persahabatan. Untuk yang pertama kali. Pernah gak? Pernah apa sih? Pernah pas SMA. Kan aku dulu sekolahnya tuh cewe semua. Mungkin karena environmentnya cewe semua tuh agak ada sedikit dramanya gitu lho. Pasti iya. Dan waktu itu aku kecewa banget sama sahabat aku. Karena ternyata dia percaya sama ngomongan orang lain. Yang dia belum pasiin sama aku bener atau gaknya gitu. Oh ngejudge, judge book, judge book. Ngejudge, ngejudge. Ngejudge. Enggy tapi pada saat itu apakah akhirnya kamu langsung confront. Dan akhirnya jadi temen kamu ini menyadari kesalahannya. Atau sampai sekarang tidak terselesaikan. Aku tuh dulu tipikal orang yang gak suka confront orang kayak. Dulu tuh masih kecil kali ya. Jadi apa-apa. Iya beda-beda itu udah beda. Tapi. Gak suka konflik lah. Iya dulu tuh gak suka konflik. Karena masih kecil gak tau juga kan. Jadinya aku diem aja cuma kayak. Oh engga itu gak kejadian. Gak bener kok. Tapi sambil senyum gitu. Nooo. Oke gitu ya. Oke oke oke. Lanjutnya. Hesti Purwani Lata. 13. Angka setia tuh? Iya tuh kan. Angka keberuntungan gue 13. 3, 13, 7. Rata-rata semua pada ini ya. Ganjil. Angka keberuntungannya punya masing-masing berbeda-beda. 13 waktu wajah Femina gue angka 13. Ceritakan pengalaman terakhir kali kamu merasa nyesel beli sesuatu. Nyesel lo udah beli tuh nyesel. Oh gue pernah beli ini. Dry Flower di online shop gitu. Jadi disitu kan gambarnya bagus. Kayak keren banget. Jadi kayak. Mau dipakai buat dipajang di rumah gitu deh. Berarti bagus. Pas dateng kecil segini. Oh sesuai dengan gambarnya. Masih segini. Orang mikirnya gede segini. Kayak sih ya baca kali berapa ukuran. Iya kan ada sentiannya. Cuma lu masak maksudnya segitu harganya hampir 100 ribu loh. Iya murah dong itu. Mahal itu. Mahal. Iya buat Dry Flower maksudnya lebih murah ya. Iya. Tapi gak segede gitu. Iya iya iya. Gue gak tau itu harganya. Harganya kecil. Anggi kecil banget. Besar silahkan. 18 pak. 18. Fungsimal. Marah-marah mulu. 15. 15. 15. Kenapa sekolah 15 sama? Tanggal lahir ya. Tanggal lahir gue. Oh ya ulang tahun 15. Maret ya. Lu mau ngasih apa? Ngasih ucapan nanti. Jam 12. Jam 12 lagi. Ceritakan pengalaman yang paling bikin nervous atau deg-degan selama berada di dunia entertainment. Iya ini momen baru-baru ini kan. Waktu terakhir mah waktu ngeband sama Iwan Fals. Oh kemarin. Oh kemarin. Gua nge shooting sama Iwan Fals ngeband. Gak tau ngiringin dia tuh kayak. Legend gitu. Iya. Aduh gue kalo sama legend-legend gitu emang deg-degan gue. Living legend. Iya iya iya. Terakhir dia ngejam sama Iwan Radiator juga bingung. Oke. Radiator. Radiator. Tujuh kenapa? Agak keberuntungan aku tujuh. Oh tujuh kamu. Semuanya selalu tujuh aja. Oh tujuh kamu. Oh seven ya. Lucky seven. Ceritakan pengalaman dimana kamu ngerasa. Kalau apa yang kamu pengenin mulai terwujud. Ah. Pertanyaannya berat-berat banget. Enggak berat lah. Kayak gue dulu pengen banget punya kamera. Eh lama-lama gue bisa nabung terus beli kamera gitu kan. Beli apapun yang aku mau. Tanpa harus minta. Sama siapapun. Gitu ya? Udah terwujud? Oh udah terwujud. Udah terwujud tapi mulai. Cuman ada beberapa juga yang masih belum gitu. Enggak gue kira kayak. Gue pengen banget masuk TV misalkan. Atau gue pengen punya film yang kayak gini. Eh mulai mulai gitu. Iya dulu kan belum bisa. Dulu kan selalu minta-minta sama mama papa. Sekarang kan udah mulai. Beli sendiri. Angel terakhir. 10 deh. Tanggal lahir. Kenapa 10 Ji? Tanggal lahir. 10 Maret. Agus tuh. Agus. Leo. Ceritakan pengalaman yang paling diingat waktu kamu merasa kalau kamu itu diremeh. Ini aja simbol deh kayak misalkan pindah-pindah ke DC kemarin kan hidup sendiri. Terus jadi ya bener kayak jadi rumah tangga gitu-gitu kan. Ada orang yang kayak ah artis mana. Dia kan artis mana bisa nyuci baju, mana bisa masak, mana bisa bersih-bersih. Kayak gitu. Ternyata. Ternyata aku ya bisa. Ternyata. 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 Ternyata.